Gimana perasaannya April sama Fadiyah telah menyelesaikan turnapnya Indonesia Master di Minggu ini? Selamat. Ya, teman-teman kami juga mencapai syukur hari ini dapat hasilnya terbaik. Dengan hasilnya gini juga kita sudah mengeluarkan apa yang ada di diri kita. Kita terus menempus apapun yang masih menjadi tanggung jawab kita dan masih banyak mengurangkan kita. Tapi kita harus tetap mengapresiasi apa yang sekarang kita dapetin saya dan Fadiyah. Jadi dengan hasil hari ini kami banyak banget belajar bahwa di sini kita sudah harus tahu kalau sudah melawan top 5. Kita harus tahu, karena kan kita mengakui memang mereka pola permainannya lebih atas daripada kita. Karena kan saya dan Fadiyah baru dan kami tidak pernah bilang kayak mengalur dengan apa ya. Maka maaf tadi kita, maksudnya kayak kalah atau enggak. Karena kami tetap bersyukur gitu. Karena bagaimanapun di sini kami akan terus belajar. Kita sudah tahu PR-PR kita masih banyak. Kita harus meningkatkan pola permainan kita lagi. Dan tidak puas. Ya, enggak apa puas juga. Alhamdulillah juga masih dibawa kan. Jadi kita harus sangat-sangat bekerja keras. Begitu sih. Dari pagi ada tambahan, silahkan. Gimana perasanya? Ya, perasanya pasti alhamdulillah bersyukur bisa sampai di final. Hari ini aku banyak banget belajar. Pastinya kayak dari pola permainan. Terus ternyata level standar dunia tuh seperti itu. Jadi aku harus bisa ningatin, nge-push terus sama seperti Kapri tadi bilang. Ya, pokoknya latihannya habis ini harus lebih. Lebih ekstra ya pastinya. Enggak puas sampai di sini. Ini juga baru awal. Semoga kedepannya bisa kasih yang terbaik terus. Amir. 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 Udah nampak kita di sekarang ya. Untuk kedepannya ini kan masih ada saat untuk untuk memanfaatkan Indonesia. Ya, kira-kira dari perjalanan atau dari pelajaran yang didapatkan hari ini. Untuk memanfaatkan Indonesia. Untuk sekarang itu udah nampak berada lagi. Seperti apa? Ya. Sekarang kalau untuk untuk mengembalikan itu ya kita pastinya recovery badan dulu. Karena kan gimana pun pasti habis main dari babak ke babak kan pasti banyak mengeluarkan tenaga juga. Ya, kan jadi ya sekarang kita pikirin untuk untuk recovery dulu. Tapi recovery bukan recovery. Ini hanya recovery badan loh ya. Bukan recovery. Pikiran. Pikiran dan fokus itu mesti harus tetap tetap dipegang terus gitu. Dan satu lagi kepercayaan dirinya kita harus semakin ditambah lagi. Saya dan Pak Dia dalam lapangan. Jadi itu sih yang menjadi bekal untuk di Indonesia Open. Gitu. Oke. Baik mas, silakan. Oke. Kalau ingin berapa pertanyaan yang sebelumnya. Untuk sering unpoperal ya. Dibagi saya beri sebelumnya itu. Karena pangkak variasi itu bukan change year lebih baikkah. Atau ada pangkak lain? Gak ada sih sebenarnya. Kitanya lebih tidak mengontrol. Sebenarnya. Jadi sebenarnya pola permainan mereka ya begitu aja. Sebenarnya begitu. Cuman memangnya kita. Saya dan Pak Dia tidak mengontrol. Tadi pada saat kita di lapangan di sebelah sini. Dari set pertama. Kita tidak mengontrol pola permainan. Gitu. Jadi pada akhirnya mereka bisa. Bisa secepat itu mendapatkan koin. Karena kan kita unpoperal terus ya. Karena kesalahan kita sendiri. Karena itu yang membuat. Sebenarnya mereka tuh udah dari awal juga udah. Takut-takut juga. Sepat leading kan. Cepat-takut juga. Jadi dari sebelah ke atas itu. Mereka udah mulai. Apa namanya. Gimana ya kalau udah di level itu ya. Gimana ya bahasannya. Mereka udah tahu ya. Pola permainan yang harus mereka. Kalau mereka bisa bilang. Ini nanti di gini-gini ya polanya. Mereka udah langsung bisa. Gitu loh. Kalau ini kan saya kan sama Fadiyah masih. Basi Baruwo mulai. Kayak gitu loh. Jadi pada akhirnya mereka bisa. Mereka bisa mainin. Gitu loh. Mereka bisa mainin. Dengan enaknya mereka bisa mainin. Tapi sekiranya kita. Akan terus belajar dan. Kita akan mainin balik. Terima kasih. Terima kasih.